Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Leslar Info Sahabat Leslar apa kabar kalian semua Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang mahasa Serta dilimpahkan rezekinya amin amin ya robal alamin Sebelum menonton video ini Jangan lupa like video ini dan jangan lupa subscribe channel ini Simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman Di video kali ini Mimin akan membahas Dianggap kritik Rizky Bilar dan Lesti Gilang Dirga dimakin netizen Artis sekaligus presenter Gilang Dirga menjadi sasaran kemarahan warganet Karena dianggap mengkritik pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar lewat vlognya Amara itu dilampiaskan salah satu warganet melalui pesan yang dikirim ke Gilang Dirga melalui DM Instagram Percuma cowok mulutnya lemes Sebelum anda mengkritik Leslar Lesti Kejora dan Bilar Lebih baik urus diri lu sendiri Bodoh banget sih jadi cowok Ujar warganet yang pesannya diunggah Gilang Dirga di Instagram Minggu Tanggal 2 Mei tahun 2021 Dalam lanjutannya Warganet itu mencontohkan vlog Rizky Bilar yang harus disaksikan Gilang Dirga Tak hanya itu Ia juga melibatkan istri sang presenter Pantes bini lu gak dikasih kepercayaan sama Allah buat punya anak Ternyata satu keluarga hidupnya penuh dengan menghujat orang Kata si warganet Ia menambahkan Semakin lu mengkritik Lesti Bilar Semakin dicampakkan Allah Gilang Dirga tentu saja tak terima dengan cacian itu Apalagi ia menuturkan dalam vlog Ada hal baik pula yang bisa diambil Vlog aku tujuannya baik gak kau cerna Ambil jeleknya Vlog orang kau suruh cerna Tebang pilih kau Kata Gilang Dirga Tak berhenti sampai disitu Gilang Dirga pun tak sudi jika keluarganya dilibatkan dalam cacian tak berdasar warganet tersebut Selama kau menghinaku Ku maafkan Tapi kau ngatain keluarga ku Istriku Ku cari kau Abis kau Tegas presenter 31 tahun ini Omongan Gilang Dirga pun dibuktikannya Kurang dari 24 jam ia berhasil mengantongi identitas warganet dengan akun Etita garis bawah Yuliana 05 Nama aslinya berinisial DAF kelahiran 2001 asal Wonogiri Tulis Gilang Dirga di Instagram Story Tak berhenti sampai disitu Gilang Dirga juga berhasil menemukan tempat yang diduga adalah sekolahnya Beberapa warganet lain pun memberikan dukungan untuk Gilang Dirga Agar kedepannya hal serupa tak terulang kembali Cari aja Bang Heter berkedok penggemar Kami Leslar sejati gak pernah menghujat seperti itu Kata Ed Abdul Majid Badriah Cari Bang Usut Pakai bawa-bawa Leslar segala Timpal yang lain Dicap halu hingga rela takedown konten Rizky Bilar tunjukkan bukti dirinya hampir perankan Aldebaran Beberapa waktu yang lalu Rizky Bilar bersama temannya yang diketahui bernama Raymond Knulik Membuat konten vlog dan diunggah pada tanggal 25 April 2021 Di kanal YouTube kekasih Lesti Kejora tersebut Dalam obrolan tersebut Bilar dan Raymond berincang santai tentang sinetron Indonesia Salah satunya sinetron ikatan cinta yang sedang mendapatkan banyak sorotan publik Dalam momen tersebut Bilar mengaku senang saat mengetahui teman-teman seprofesinya Seperti Amanda Manopo, Glenca Cisara Hingga Iqbal Fauzi semakin populer dan diidolakan banyak orang melalui sinetron ikatan cinta Akan tetapi Ada pernyataan Bilar yang mendapatkan sorotan publik Yaitu ketika aktor asal Medan ini Mengungkapkan jika dirinya hampir memerankan toko Aldebaran di sinetron ikatan cinta Yang kini sukses diperankan oleh Arya Saloka Jadi ketika gue telponan dengan salah satu petinggi PH yang memproduksi sinetron ini MNC Pictures Gue ngobrol-ngobrol terus ngucapin selamat kan Terus gue baru tahu faktanya Dia bilang Harusnya itu lo yang main Lar Tidak jadi Karena saat itu gue lagi main di cinta Nikita Ucap Bilar Atas pernyataan Rizky Bilar tersebut Langsung mendapatkan ragam komentar warganet Tidak sedikit di antara mereka menyebut jika Bilar halu Hingga memanfaatkan momen Bahkan Dari pengamatan tim media Blitar Konten Youtube Rizky Bilar tersebut Telah di takedown Dan baru-baru ini Melalui unggahan Instagram story at Rizky Bilar Pada tanggal 1 Mei tahun 2021 Bilar menunjukkan percakapannya dengan salah satu caster MNC Bak menjelaskan jika dirinya memang sempat menjadi kandidat aktor Yang memerankan Aldebaran bukanlah omong kosong Seperti yang diwartakan kabar besuki sebelumnya Dalam unggahan Bilar tersebut Caster MNC menuliskan Pada saat kita ngobrol via phone sambil aku cek jadwal kamu Juga untuk banyak judul-judul kita Dan memang kamu sedang tidak available waktu itu Anyway JGN terlalu dipikirkan oleh kamu ya Di momen yang sama Bilar menyampaikan jika tangkap layar percakapan yang dia unggah tersebut Telah mendapatkan persetujuan sang caster MNC untuk dipublikasikan Hal tersebut bertujuan untuk meluruskan situasi yang terjadi Bahkan Bilar juga menyampaikan Jika dirinya akan berhati-hati dalam bertutur ke depannya Udah ya gak usah diperpanjang lagi Kita di industri hiburan sama-sama berkarya tujuannya untuk menghibur orang banyak kok Kedepan saya akan lebih hati-hati lagi berstatement Tulis Bilar Tolong bagi kaum bersumbu pendek supaya lebih cerdas lagi dalam menelaah kalimat orang lain Ini bulan ramadhan Baiknya kita saling memperbaiki diri Oke Semoga lancar puasanya bagi yang menjalankan Sam hubungnya Berita selanjutnya Lesti Kejora bahas lupa introspeksi diri Komentar Rizky Bilar diserbu Lesti Kejora mendadak mengunggah sebuah postingan dengan caption menohok Meski dirinya tak menjelaskan mengapa sampai mengeluarkan pernyataan tersebut Sambil mengunggah foto sedang tampil menyanyi di panggung Perempuan yang akrab di sapa dede ini menyinggung soal orang yang lupa introspeksi diri Pesan iu terkesan untuk mengingatkan siapa saja yang suka mengkritik orang lain tanpa introspeksi diri Terlalu sibuk mengkritik orang Sehingga lupa introspeksi diri sendiri Tulis pelantun Kejora yang disertai hashtag tagar manusia gagakada yang sempurna Minggu, tanggal 2 Mei tahun 2021 Menariknya Rizky Bilar terlihat ikut mengomentari postingan sang pacar Hanya saja dirinya malah menuliskan kalimat kebalikan dari Lesti Kejora Terlalu sibuk introspeksi diri sendiri Sehingga lupa mengkritik orang lain Komentarnya Lesti pun membalas dengan emoji mikir Ah kebolak lucuk Komentar Rizky Bilar itu pun sukses menarik perhatian netizen dan disebut Terpantau mata-mata.com Komentar itu di-like lebih dari 15.000 netizen dan di-komentari lebih dari 500 orang Jadi menurut kalian gimana? Para fans Leslar, tanggapan kalian terhadap kabar tersebut tulis di kolom komentar ya Saya Leslar Info mengucapkan terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini Dan salam jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!